Jemaat Maha Tuhan Pujilah Tuhan hai seluruh umat Tuhan Tuhan telah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita Ceritakanlah perbuatannya yang ajaib kepada semua orang Dan hidup dah dalam ketaatan mendengar dan melakukan firmannya Yang menjadi bacaan firman Tuhan MTPJ Gemim Tanggal 31 Juli sampai 6 Agustus 2022 Dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 16 Sebelum membaca dan merenungkan firman ini Mari berdoa Ya Bapak engkau lah sumber kebenaran dan hidup Dan sebagai umat Tuhan Engkau kehendaki Agar kami berjalan pada jalan kebenaranmu Supaya kami memperoleh hidup yang sungguh-sungguh hidup Dan untuk berjalan di jalan kebenaranmu Beritahukanlah jalan kebenaran itu melalui firman Yang akan kami baca dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16 Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman ini Melalui hambamu Dan untuk itu hikmati hambamu dengan hikmatmu Dan jama semua yang mengikuti pelayanan firman ini Supaya kami sungguh-sungguh buka hati Menerima firman dan memperlakukan firman di hidup ini Ya Allah roh kudus ke dalam kuasamu hamba serahkan Dalam nama Tuhan Yesus firman yang menjadi daging Haleluya Amin Bacaan kita di saat ini dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16 Begini dikatakan Pelihara lah kasih persaudaraan Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang Sebab dengan berbuat demikian Beberapa orang dengan tidak diketahuinya Telah menjamu malaikat-malaikat Ingatlah akan orang-orang hukuman Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah Perhatikanlah air hidup mereka Dan contohlah iman mereka Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat Dengan kasih karunya Dan bukan dengan pelbagai makanan Yang tidak memberi faedah kepada mereka Yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu Kita mempunyai suatu mesbah Dan orang-orang yang melayani kema Tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus Oleh imam besar Sebagai korban penghapus dosa Dibakar di luar perkemahan Itu juga lah sebabnya Yesus telah menderita Di luar pintu gerbang Untuk menguduskan umatnya Dengan darahnya sendiri Karena itu Marilah kita pergi kepadanya Di luar perkemahan Dan menanggung Kehinaannya Sebab disini Kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap Kita mencari kota yang akan datang Sebab itu Marilah kita Oleh dia Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya Dan janganlah kamu lupa berbuat baik Dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah Yang berkenan kepada Allah Demikian bagian firman Jamaat Maha Tuhan Firman Tuhan Dalam kitab Ibrani ini Dialamatkan kepada umat Tuhan yang sedang mengalami tekanan Sedang mengalami penindasan Sedang mengalami penindasan Penderitaan dan penganiayaan Bisa dilihat di Ibrani 10 ayat 32 sampai 33 Juga Mereka diperhadapkan dengan berbagai ajaran asing Ajaran sesat soal makanan yang tidak memberi faedah Ayat 9 Bacaan kita tadi dari pasal 13 Menghadapi kondisi sulit ini Ada yang tak kuat Tak mampu bertahan dan berjuang Mereka mundur dan menjauhkan diri Dari persekutuan dengan Tuhan Menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah jemaat Ibrani 10 ayat 25 itu mencatat Dan karena itu Umat diingatkan Dinasihati Dan dikuatkan Agar jangan menjadi lemah Dan jangan putus asa Ibrani 12 ayat 3 Umat diajak untuk memandang penderitaan yang dialami Bukan dari sudut pandang manusia Bukan dari sudut pandang dunia ini Sebab kalau melihat penderitaan Dari sudut pandang dunia ini Dari kacamata manusia Dari kacamata dunia ini Maka manusia akan mengeluh Akan putus asa Dan meninggalkan keyakinan iman Tapi umat diajak Untuk memandang penderitaan Dari sudut pandang Tuhan Melihat bahwa Penderitaan adalah Proses Tuhan Untuk mendidik umat Dikatakan Dalam bagian firman Dari Ibrani pasal 12 Ayat 5 dan 6 Disitu dikatakan Hai anakku Janganlah Anggap enteng Didikan Tuhan Dan jangan putus asa Apabila engkau Diperingatkannya Karena Tuhan Menghajar Orang yang dikasihnya Dan ia menyesa Orang-orang yang diakuinya Sebagai anak Ini disampaikan Bahwa kalau ada Penderitaan Ini proses Tuhan Untuk mendidik Bahkan Kalau kita lihat Di Ibrani pasal 12 Ayat yang ke 7 dan 8 Disitu bilang Kalau ada anak Yang tidak diajar Tidak dididik Oleh ayahnya Itu namanya Anak-anak Gampangan Jadi kalau kita Dididik oleh Tuhan Melalui Penderitaan Itu Tuhan Melihat kita Tuhan melakukan kita Sebagai Anaknya Didikan Tuhan Sebagai wujud Kasihnya Kepada kita Selanjutnya Umat diajak Untuk datang Kepada Tuhan Jangan menolak Dia Jangan berpaling Dari Tuhan Sebab Kalau berpaling Dari Tuhan Maka kita Tidak akan luput Dari hukuman Ibrani 12 Ayat 22 Sampai 25 Itu mencatat Dan dalam Ibrani pasal 13 Ayat 1 Sampai 16 Umat Dinasihati Dan diberi Penguatan Bahwa Di tengah Penderitaan Yang dialami Allah Tidak akan Membiarkan Dan tidak Akan meninggalkan Umat Dia akan Menolong Umat Tak usah takut Ayat 5B Dan ayat 6 Dari bacaan Pasal 13 Kitab Ibrani Tadi Sebab Dia Adalah Allah Yang tidak Pernah Berubah Yesus Kristus Tetap Sama Baik kemarin Maupun hari ini Dan sampai Selama-lamanya Ayat 8 Bacaan kita Dia telah Relah Menderita Untuk Menguduskan Umatnya Dengan Darahnya Sendiri Bukan Darah Binatang Dia rela Menanggung Kehinaan Untuk Menghapus Dosa Umatnya Dia rela Mati Dan bangkit Untuk Menyediakan Tempat Bukan Hanya Di Bumi Ini Tapi Di Kota Yang Akan Datang Yaitu Sorga Yang Kekal Ayat 10 Sampai Ayat 14 Dari Bacaan kita Karena Itu Sekalipun Berada Di Tengah Penderitaan Umat Diajak Pertama Umat Diajak Untuk Pelihara Kasih Persaudaraan Ayat 1 Penderitaan Penderitaan Bisa Bisa Terjadi Tapi Kasih Persaudaraan Yang Dibangun Dengan Kuat Itu Adalah Kekuatan Untuk Mengatasi Penderitaan Yang Kedua Di Tengah Penderitaan Umat Diajak Agar Jangan Lupa Memberi Tumpangan Kepada Orang Dengan Mengingat Orang-orang Yang Diperlakukan Dengan Sewenang-wenang Ayat 2 Dan Ayat 3 Yang Selanjutnya Poin Yang Ketiga Sekalipun Di Tengah Penderitaan Umat Diajak Untuk Menjaga Kekudusan Keutuhan Dan Kelanggengan Perkawinan Harus Menghormati Perkawinan Perkawinan Jangan Dicemarkan Ayat 4 Poin Yang Keempat Adalah Umat Sekalipun Di Tengah Penderitaan Diingatkan Agar Jangan Menjadi Hamba Uang Ayat 5a Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang 1 Timotius 6 Ayat 10 Memang Setiap Orang Butuh Uang Tapi Uang Bukan Segala Galanya Umat Diajak Untuk Belajar Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Ada Belajar Bersyukur Dengan Apa Yang Ada Jangan Mengeluh Dengan Apa Yang Tidak Ada Poin Yang Kelima Di Tengah Penderitaan Umat Diajak Untuk Memperhatikan Mentaati Dan Meneladani Iman Para Pemimpin Yang Telah Menyampaikan Firman Allah Ayat 7 Dan Juga Sekalipun Tidak Baca Tapi Ayat 17 Juga Mencatat Yang Keenam Di Tengah Penderitaan Umat Diajak Untuk Mempersembahkan Korban Syukur Kepada Allah Dengan Ucapan Bibir Yang Memuliakan Namanya Secara Terus Menerus Ayat 15 Itu Mencatat Dan Yang Ketujuh Korban Syukur Kepada Allah Itu Nyata Dalam Tindakan Untuk Terus Berbuat Baik Memberi Bantuan Dan Korban Yang Demikian Yang Berkenan Kepada Allah Ayat 16 Jemaat Maha Tuhan Bagian Firman Ini Bukan Hanya Disampaikan Kepada Umat Tuhan Masa Lalu Tapi Juga Kepada Kita Umat Tuhan Masa Kini Kita Hidup Di Tengah Dunia Yang Tak Pernah Sepih Dari Tantangan Penderitaan Tekanan Hidup Jangan Pernah Menyerah Jangan Berputus Asa Lihatlah Tantangan Dan Penderitaan Hidup Sebagai Cara Alat Untuk Mendidik Dan Mendewasakan Kita Suka Dukah Dipakai Tuhan Untuk Kebaikan Kita Demikian Sair Lagu Yang Dikarang Oleh Fanny Crosby Tahun 1875 Dia Fanny Crosby Ini Dilahirkan Sejak Kecil Dia Buta Tetapi Sekalipun Mata Jasmaninya Buta Mata Rohaninya Tidak Buta Dia Mampu Melihat Apa yang Tidak Dapat Dilihat Oleh Mata Jasmani Salah Satu Lagu Yang Dikarang Oleh Fanny Crosby Di Dikidung Jemaat 408 Di Jalanku Ku Di Iring Seperti Dinyanyikan Begini Di Jalanku Ku Di Iring Oleh Yesus Tuhanku Apakah Yang Kurang Lagi Jika Dia Pandu Ku Diberi Damai Sorgawi Asal Iman Ku Teguh Suka Duka Dipakainya Untuk Kebaikanku Suka Duka Dipakainya Untuk Kebaikanku Oh luar biasa Lagu ini Menguatkan Dan memberkati Kita Apalagi ketika Kita berada Di Tengah Penderitaan Hidup Jangan Memandang Pada Penderitaan Itu Tapi Pandang Kepada Yesus Suka Dukah Dia Pakai Untuk Kebaikan Kita Apapun Yang kita Alami Situasi Sulit Yang sedang Menindih Hidup Kita Yakinlah Dia Tuhan Tidak Akan Membiarkan Dan Meninggalkan Kita Dia Akan Menolong Kita Pertolongan Tuhan Sangat Terbukti Dalam Hidup Ini Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Tapi Juga Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Tergesa-gesa Pertolongan Tuhan Akan Dinyatakan Tepat Pada Waktunya Karena Itu Jangan Takut Dan Gentar Dia Dia Allah Yang Tak Pernah Berubah Dulu Sekarang Sampai Selamanya Dia Telah Relas Sengsara Menderita Mati Dan Bangkit Untuk Menyelamatkan Kita Yang Percaya Kepadanya Yang Tuhan Tuntut Kepada Kita Saat Ini Mari Datang Kepadanya Persembahkanlah Korban Syukur Dengan Ucapan Bibir Yang Memuliakan Namanya Mempersembahkan Korban Syukur Dengan Ucapan Bibir Yang Memuliakan Nama Tuhan Itu Nyata Mulai Dari Dalam Diri Dalam Keluarga Dan Selanjutnya Dalam Hubungan Dengan Para Pemimpin Dan Dengan Sesama Pertama Dibilang Kita Harus Menjaga Dan Menghormati Setiap Perkawinan Yang Tuhan Allah Ada Bentuk Apa Yang Dipersatukan Allah Jangan Diceraikan Oleh Manusia Matius 19 Ayat 6 Sebab Yang Mencemarkan Perkawinan Akan Dihakimi Oleh Allah Itu Kata Firman Dalam Ayat 4 Dari Kitab Ibrani 13 Tadi Mari Jagah Hormati Perkawinan Yang Tuhan Allah Ada Bentuk Jangan Disiasiakan Apapun Persoalan Kita Diberi Kekuatan Oleh Tuhan Untuk Dapat Menghadapi Sehingga Keutuhan Kedepan Rumah Tangga Akan dapat Dijaga Dan Dipertahankan Sangat Memiriskan Hati Kita Ada Di Daerah Yang Mayoritas Kristen Tapi Angkah Perceraian Dari Tahun Ke Tahun Meningkat Ini Menjadi Pergumulan Bersama Dan Sebagai Keluarga Keluarga Kristen Yang Telah Dipersatukan Oleh Allah Apapun Persoalan Mari Kita Tetap Menjaga Menghormati Perkawinan Sebab Itu Telah Dipersatukan Oleh Allah Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Telah Dipersatukan Jangan Cuma Karena Persoalan Menggiring Kita Untuk Menjurus Pada Perceraian Kita Diingatkan Sebagai Tanda Mempersembahkan Korban Syukur Kepada Tuhan Jagah Kehidupan Rumah Tangga Yang Tuhan Allah Ada Bentuk Yang Kedua Sebagai Tanda Mempersembahkan Korban Syukur Kepada Allah Dengan Bibir Yang Memuliakan Tuhan Jangan Menjadi Hamba Uang Belajar Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Ada Semua Butuh Uang Dom Bilang Orang Mati Kalau Kipaskan Sepuluh Lembar Seratus Seratus Ribu Dia Buka Mata Aku Ambil Artinya Semua Butuh Uang Tapi Uang Bukan Segalanya Sebab Dengan Mengejar Uang Itu Firman Tuhan Katakan Tadi Dengan Mencintai Uang Itu Akar Segala Kejahatan Kita Butuh Uang Tapi Uang Bukan Tujuan Jangan Menjadi Hamba Uang Yang Berikut Kita Diajak Agar Supaya Belajar Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Ada Menatah Berkat Berkat Tuhan Makanya Lagu Katakan Berkat Tuhan Mari Hitunglah Kau Nisaya Kagum Oleh Kasihnya Kidung Jamat 439 Itu Bilang Kita Belajar Menatah Berkat Berkat Tuhan Dan Oleh Sebab Itu Di Tengah Kelesuhan Ekonomi Saat Ini Firman Ini Mengingatkan Kita Agar Supaya Mari Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Ada Belajar Memenuhi Kebutuhan Ini Bukan Karena Keinginan Memanfaatkan Berkat Berkat Tuhan Padahal Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Bukan Keinginan Kita Sebab Kalau Keinginan Tidak Habis Keinginan Kita Tapi Mari Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Ada Sehingga Kita Akan Belajar Untuk Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Yang Berikut Kita Diajak Untuk Menghargai Menghormati Taat Dan Meneladani Para Pemimpin Ayat 7 Dan Ayat 17 Dan Berikut Kita Diajak Untuk Hidup Dalam Kasih Persaudaraan Dengan Sesama Berbuat Baik Kepada Semua Orang Memberi Bantuan Dalam Bentuk Apa Saja Kepada Orang Yang Membutuhkan Itulah Korban Syukur Yang Berkenan Kepada Tuhan Mari Lakukan Dalam Hidup Ini Maka Kita Akan Menikmati Sukacita Dan Terpujilah Nama Tuhan Haleluya Amin Mari Berdoa Terima Kasih Bapak Firman Telah Diberitakan Biar Firman Ini Memperlengkapi Kami Apalagi Sebagai Pelayan-pelayan Tuhan Yang Mempersiapkan Diri Untuk Melaksanakan Tugas Pelayanan Mulai Tanggal 31 Juli Sampai 6 Agustus Biar Tuhan Tolong Kami Supaya Sebagai Pelayan-pelayan Tuhan Kami Dapat Melaksanakan Kerja Pelayanan Menyampaikan Kebenaran-kebenaran Firman Dalam Pelayanan Apakah Itu Di Kolom Di Kategorial Dan Lebih lagi Di Ibadah Minggu Di rumah Gereja Biar Kebenaran Firman Ini Memperlengkapi Kami Semua Dan Untuk Itu Diberkatilah Semua Yang mengikuti Pelayanan Ini Dimanapun Mereka Berada Mereka Yang Dengan Taat Tekun Setia Mengikuti Ini Tuhan Cama Dan Tuhan Yang Terus Buat Supaya Mereka Bertumbu Dan Bertumbu Di Dalam Tuhan Dan Berkati Tim Multimedia Dan Juga Semua Perangkat Pelayan Tuhan Semua Umat Tuhan Yang Ada Di Gemim Bukit Moria Rike Manado Ini Dan Bahkan Juga Program-program Pelayanan Yang Ada Dilancarkan Dan Disukseskan Khususnya Untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Tuhan Biar Ini Dapat Dibangun Dari Dan Di Dalam Pertolongan Tuhan Tuhan Pakai Panitia Para Pekerja Dan Semua Yang Men-support Kegiatan Pembangunan Ini Diberkati Pemerintah Yang Ada Di Bangsa Kami Yang Ada Di Daerah Kami Di Sulawesi Utara Di Kabupaten Kota Semua Diberkati Tuhan Seluruh Masyarakat Yang Ada Biar Hidup Rukun Dan Damai Sehingga Bumi Yang Kami Diberkati Oleh Tuhan Sebagaimana Kata Tuhan Dimana Ada Kerukunan Dimana Ada Kedamaian Kesana Berkat Tuhan Diperintahkan Biar Itu Yang Kami Alami Dan Tuhan Jaga Bentengi Kami Supaya Kami Tetap Aman Dalam Penjagaan Pembentengan Kuasa Tuhan Terhindar Dari Celaka Musibah Bencana Biar Kami Sungguh Dibentengi Oleh Kuasa Tuhan Siang Dan Malam Ini Doa Kami Kami Minta Semua Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Demikian Pelayanan Firman Dan Doa Tuhan Berkati Semua Yang Mengikuti Pelayanan Ini Kamu Sungguh Luar Biasa Tetap Setia Mengikuti Pelayanan Ini Ikutilah Terus Supaya Kita Saling Melengkapi Untuk Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Sehingga Pelayanan Terbaik Selalu Kita Berikan Untuk Tuhan Kita Semakin Berakar Semakin Bertumbuh Dan Semakin Berbuah Lebat Di Dalam Tuhan Amin Trims Jangan Lupa Subscribe Channel Kemim Bukit Moria Rike Dan Nyalakan Lonceng Di Samping Kanan Untuk Memperoleh Info Terbaru Mengenai Ibadah Ibadah Yang Dilaksanakan Salam Sehat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Terima